Itu sebabnya mereka mudah merasa percaya diri. Nah, yang menjadikan masalah adalah ternyata di dalam hubungan cinta, itu memang akan ada perbedaan sebagai kekuatan untuk menumbuhkan. Karena tidak ada kekasih yang tidak mengatur. Ya. Kekasih itu semakin wanita semakin mengatur. Ya, karena tidak ada orang di dalam hubungan baik, di cinta itu, itu yang tidak dituntut untuk menjadi seperti yang diharapkan yang mencintainya. Itu sebabnya mulai ada konflik, perbedaan antara orang yang dicintai dengan perilakunya, membuat kita mencintai orangnya, membenci perilakunya. Itu yang menjadikan hubungan kita antara cinta dan benci. Nah, jangan sampai kita dibenci oleh orang yang tadinya mencintai kita, karena kita menolak berlaku seperti yang diharapkan oleh yang mencintai kita. Itu masih berlaku. Terima kasih. Cinta itu bukan buta. Cinta itu melumpuhkan logika. Bisa lihat kok. Tidak mungkin buta. Logikanya lumpuh. Orang tuanya mengatakan, jangan. Tidak, dia orangnya baik. Jangan. Ibunya bilang gitu, Apa buktinya? Kan dia mirip papamu. Jangan buat kesalahan yang mama lakukan dulu. Masukkan untuk yang muda-muda. Jangan lihat diri sendiri dicermin sebagaimana adanya. Biasa, kalau kita melihat diri sendiri apa? Kurang tinggi, kurang putih, kurang tampan. Kan begitu, tuh. Itu kumis gak seimbang. Kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda akan lihat diri Anda sebagaimana bisa jadinya. Mungkin sekarang kamu masih kurus, belum confident, but look at you, man. You will be someday. Somebody. Cintai diri sendiri dengan sangat bangga. Yang lama tidak punya pacar, tidak sadar bahwa dia kalau selalu bertanya gini, Mau nonton gak? Enggak. Itu enaknya nonton yang jam 3 pagi. Enggak. Itu dia tidak tahu bahwa dirinya lah yang menjadi alasan orang menolak. Ini caranya. Kalau orang bertentangan pendapat, itu pasti karena mencurigai niat. Bahwa dia akan mengambil keuntungan dari satunya dan satunya. Cara paling baik kalau bertentangan pendapat adalah gini, Pak, saya tahu bahwa niat kita sama. Yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak. Bukan gak begitu? Jadi seharusnya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan ini harus menguntungkan Bapak. Bukankah begitu? Nah, beritahu saya Bapak, bagaimana saya bisa membantu Bapak untung dalam hal ini? Banyak yang dibicarakan. Lalu gini, Pak, Bapak kan juga akan bahagia kalau saya diuntungkan. Ya? So ini Pak, keinginan saya, kita akan menjadi sahabat baik apabila yang kita lakukan ini juga menguntungkan saya. Apakah Bapak bisa membahagiakan saya dengan sedikit keuntungan di sini? Coba. The language of love. Bukan the language of competition. Bukan merendahkan, tapi angkat orang kepada niat baiknya bagi kehidupan yang membahagiakan. Itu. Good. Kalau hukum itu kita terima, maka waktu kita mencintai seseorang yang ada kekurangannya, sebetulnya pemberitahuan pertama kepada siapa? Kepada dia atau kepada kita? Kita. Karena kita diberikan pasangan yang punya kekurangan. Berarti, kita pantas mendapatkan pasangan yang punya kekurangan. Jadi bukan ngomeli dia, memarahi, tetapi menjadikan diri lebih baik, supaya pantas mendapat pasangan yang indah. jadi kalau kita lihat dia tidak menghargai, jadilah pribadi yang lebih menghargai. Ya tahu? Kalau dia tidak lembut, jadilah yang lebih lembut. Coba. Terus nanti kita tanya, sampai kapan? Tidak ada yang tanya, sampai kapan? Sampai kesabaran itu tidak dibutuhkan lagi. Kapan? Tidak ada batasnya. Anda akan tahu, waktu Tuhan memberitahu. Tetapi upaya kita adalah untuk melanjutkan hidup dalam kebaikan. Dari sebelah sini. Oh, Ibu. Silahkan. Selamat malam. Salam super, Pak Meryo. Salam malam dan salam super, Ibu. Saya Nuni dari BPHN. Ya. Bagaimana caranya, kita mengembalikan cinta, yang tiba-tiba, karena kejadian sesuatu, kita membenci dia. Bagaimana mengembalikan cinta itu, tumbuh kembali. Terima kasih. Oh, super sekali. Sahabat-sahabat saya yang super, dalam hubungan kita dengan kekasih atau dengan istri, memang tidak ada yang lebih melukai, selain ketidakjujuran, kepalsuan. Kita membesarkan anak, baik-baik, kemudian mengetahui itu bukan anak kita, itu kan bukan main. Iya, dong. Jadi, dia bukan anakku. Terus istri bilang, bukan dia aja, yang tiga juga. Gak enak, ya. Tapi selama bukan itu, misalnya saja, tidak membukakan pintu, itu berlaku genit, lebih ramah kepada wanita lain, misalnya kan itu masih bisa diperbaiki. Caranya, ingat kebaikannya, ingat yang telah dikorbankannya, untuk mendapatkan kita. Jangan hanya ingat kemarahan, karena sebagian dari kita tetap bisa hilaf, tetap bisa salah, atau tidak sengaja, seperti melihat mobil bagus, ada wanita, di situ yang bajunya kurang bahan. Kan istri bisa curiga, padahal bukan niatnya. Nah, untuk itu, tidak ada cara lain, kecuali menyediakan diri untuk dimarahi, walaupun dia salah mengerti. Lalu katakan, tidak ada yang ingin kulakukan, kecuali membahagiakanmu, apabila aku masih ada kurang-kurangnya, maafkanlah. Coba bayangkan itu. Sahabat-sahabat saya yang super, cepat sekali ya, kalau live, sebetulnya, tidak ada pilihan, perasaan lain, kecuali mengisi hati kita dengan cinta. Sebetulnya. Berkasih sayanglah. Nah, karena cinta itu, seperti banyak orang mengerti, cinta itu harus ada hubungannya dengan menikah. Jadi, takutnya kalau bilang cinta langsung menikah, cinta itu bukan hanya itu. Cinta ibu kepada anaknya, cinta anak kepada saudaranya, itu semua cinta seperti kecintaan kita kepada sesama. Jadi, bagaimana kalau, kita gunakan hukum fisika, bahwa satu tempat tidak bisa diisi oleh dua benda yang berbeda. Bagaimana kalau hati kita hanya kita isi dengan cinta? Selebihnya kemarahan, kebencian, penyesalan, kegalauan, kita serahkan kepada Tuhan. Fitnah akan selalu ada, tetapi kalau kita mencintai Tuhan, kita tahu Tuhan tidak akan mengenakan fitnah kepada jiwa baik yang mencintai Tuhan. Iya. Jadi, kalau begitu, tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan wajah kita berpendar dengan cinta, yaitu senyum. Suara kita berketar dengan gelombang cinta, karena bibir yang tersenyum, suaranya beda. Anda coba. Oke? Nah, katakan sesuatu yang indah kepada orang-orang yang Anda cintai. Katakan sesuatu yang lebih indah kepada orang-orang yang membenci Anda. Bayangkan itu. Dekatkan diri Anda kepada orang-orang yang menyayangi Anda, dan lebih dekatkan diri Anda kepada mereka yang membutuhkan kasih sayang. Mudah-mudahan karena kemampuan kita menyayangi, mencintai itu besar, Tuhan yang maha cinta, yang maha lembut, yang maha penyayang, mentenagai kita sebagai instrumen Tuhan. sebagai jiwa yang digerakkan oleh Tuhan untuk membaikkan sesama. Karena kita mengerti sekali kekuatan yang ada di antara pengertian cinta dan benci. itu. Terima kasih.